Dari jam 5 pagi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terlihat lancar. Sistem rekayasa lalu lintas kontraflow dari kilometer 70 hingga 47 ruas tol Jakarta Cikampek sudah tidak diberlakukan. Gerbang tol Cikampek Utama sudah melewati puncak tertinggi volume kendaraan, yakni sebesar 8.000 kendaraan per jam di tanggal 25 April 2023. Sejak kemarin diskon tarif tol sebesar 20% dari jasa marga masih berlaku. Diskon masih berlaku hingga besok jam 6 pagi. Meskipun diskon tarif tol tidak membuat volume kendaraan naik secara signifikan, namun diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan untuk kembali ke Jakarta hari ini hingga besok agar tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas yang akan diprediksi kembali memuncak di tanggal 30 April hingga 1 Mei 2023. Dari jam 5 pagi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terlihat lancar. Sistem rekesa lalu lintas kontraflow dari sana juga sudah tidak diberlakukan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono. Selamat pagi Nindya, bagaimana kondisi di sana pagi hari ini, lalu lintas di sana pagi ini, apakah masih terjadi kepadatan arus kendaraan? Selamat pagi Freddy dan juga Dea, kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ini masih terbilang lancar. Saya akan memperlihatkan kepada Anda dan pemirsa yang ada di rumah, beginilah situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama. Dan untuk dari pagi jam, sekitar jam 5 memang kondisinya seperti ini lancar untuk yang ke arah Jakarta, kemudian untuk sistem rekayasa lalu lintas kontraflow dari kilometer 70 setelah memasuki gerbang tol Cikampek Utama sampai kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek, ini sudah tidak diberlakukan. Sistem rekayasa lalu lintas ini memang mengikuti sistem rekayasa lalu lintas sebelumnya, yaitu gerbang tol Kali Kangkung 414 hingga sebelum memasuki gerbang tol Cikampek Utama, sistem rekayasa lalu lintas one way ini juga sudah diberhentikan. Kemudian gardu yang sebelah, arah sebelah kiri yang mengarah ke timur ini juga sudah mulai dibuka. Ini artinya memang kendaraan yang mengarah ke timur ini sudah bisa menggunakan gardu seperti semula. Untuk yang informasi kami dapatkan bahwa dari Kakor Lantas Polri mengatakan masih ada sekitar 55,8 persen pemudik yang belum kembali ke Jakarta. Ini artinya masih ada sekitar 44,2 persen yang sudah kembali ke Jakarta. Namun angka 44,2 persen ini sepertinya sudah bercampur hilir pikuknya dengan kemungkinan yang lain termasuk salah satunya adalah pendatang baru yang terprediksi untuk tahun ini angkanya mencapai 40 ribu orang dan angka ini prediksinya sudah naik dari tahun kemarin tahun 2022 sebesar 30 hingga 50 persen. Selain pendatang baru memang kemungkinan lainnya adalah kegiatan aktivitas kawasan industri daerah Bekasi kemudian Karawang ini yang sudah mulai beraktivitas sehingga hilir pikuk di ruas tol Jakarta Cikampek kemudian yang melalui gerbang tol Cikampek utama ini sudah mulai bercampur kendaraannya. Namun informasi kami dapatkan dari data jasa merke yang ada di sini dari kemarin jam 6 pagi hingga jam 6 saat ini saya melaporkan memang sudah lebih dari 50 ribu kendaraan yang menuju ke Jakarta ini artinya sudah menurun secara cukup signifikan kalau kemarin di jam yang sama ini sudah memasuki angka 70 ribu lebih namun sekarang sudah mulai menurun 20 ribu kendaraan menjadi 50 ribu kendaraan dan jasa merke masih menerapkan diskon tarif tol sebesar 20 persen dari kemarin tanggal 27 April 2023 hingga besok tanggal 29 April 2023 sebesar 20 persen diharapkan masyarakat menggunakan sebaik-baiknya tarif diskon tarif tol ini untuk kembali ke Jakarta sehingga nantinya di tanggal 30 April hingga 1 Mei yang diprediksi akan menjadi puncak gelombang kedua arus balik lebaran 2023 ini bisa teruraikan kemacetannya termasuk di ruas tol Jakarta Cikampek tempat saya berdiri saat ini. Wow, ternyata masih banyak juga ya lebih dari setengah yang mudik ini belum kembali ke kawasan Jabodetabek jadi ini wajib dimanfaatkan diskonnya 20 persen sampai tanggal 29 April 2023 supaya tidak padat nanti di tanggal 30 hingga tanggal 1 Mei 2023 Terima kasih Nindya Yuwono melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek di Jawa Barat.